Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel buku krisanto kitchen Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa bahan seadanya hasil istimewa Aku kali ini bikin Oreo Black Pink Milk Crab Tuh, bagus banget kan Rek, langsung aja mari kita membuat Oreonya pake 10 keping Ini mau aku haluskan biar dia menjadi bubuk Rek, aku pake 10 keping Kita haluskan, aku pake Mitochiba Food Chopper CH200 Ini teknologi tornado power, bisa untuk menghaluskan daging, bumbu-bumbuan, es batu Low watt Rek, yang 300 watt aja, ada dua pengaturan kecepatan, ada juga yang CH100 Rek ya Kemudian kalau udah halus gini, lanjut kita masukkan bahan lainnya Ini sama kayak Milk Crab sebelumnya, resepnya hampir sama Tiga butir telur kita tambahkan, aku pake telur ukuran sedang ya Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil Kemudian gula pasirnya pake 4 sendok makan aja Tepung terigunya pake 18 sendok makan ya Rek ya Kalian taker aja, atau kurang lebih 180 gram 1,8 ons Rek Kemudian kasih coklat bubuk biar enak, 1 sendok makan Susu cairnya 27 sendok makan, kurang lebih 400 miligram Tinggal kita haluskan lagi, sampai bener-bener tercampur Merata Rek ya, boleh diaduk Kalau aku lanjut pake Mitochipa Food Chopper CH200 ini Biar makin cepet Rek Tuh, bagus banget kan desainnya Ini bisa buat untuk membuat bakso juga Rek, mantep banget Kalau udah ini boleh dimasukkan ke baskom dulu Kemudian kita masukkan mentega cair Rek Kalian ambil 2 sendok makan mentega Kemudian kalian cairkan dulu Rek ya Lanjut, kalau udah dimasukkan ke adonannya ini Nah, tinggal diaduk-aduk sampai tercampur merata ya Rek ya Udah deh, adonan kita udah jadi Ini mau disaring Biar tidak ada adonan yang bergerindil gitu loh Rek Biar adonannya mulus, lembut banget gitu Disaring seperti ini Tuh, ada yang tersaring kan, yang gede-gede gitu Rek Lanjut, kita cetak Cetaknya ini karena aku udah sering bikin Jadi udah gampang banget Rek Yang penting apinya harus kecil ya Kalau mencetak itu ya Apinya super kecil aja Jadi dia itu enggak Matangnya itu merata gitu loh Rek Adonannya kental seperti ini Tuh, bagus banget kan Aku pakai pen dari Stain Cookware Ini udah lama banget aku pakai Rek Tapi masih mantep banget Anti lengket, baby friendly, 7 lapis, granny jerman Ini aku diameternya 20 cm Jadinya 20 lembar Rek ya Jangan lupa kalau udah bergelembung gitu Kita balik Biar kedua sisinya mateng Biar tidak mudah lengket Rek Waktu disusun nanti ya Udah deh Ini kita dinginkan dulu Kita tunggu dingin Kita siapkan whipped creamnya Resepnya kalian klik di pojok kanan atas ya Karena aku pengen warna pink Jadi aku kasih pasta pink dikit Ini kita campur dulu Whipped creamnya udah pernah aku share resepnya ya Rek Yang whipped cream homemade itu Bisa pakai itu juga Tuh, bagus banget kan Rek Pinknya Rek Pink Pink menyala gitu loh Kalian tambahkan pastanya sesuai selera aja Kalau mau pengen pink banget ya Ditambahin aja Rek ya Tuh Bagus banget whipped creamnya Lembut banget Tinggal kita susun satu persatu Jangan lupa Pak Bagian paling bawah dikasih sedikit Biar nggak goyang-goyang ya Ini satu sendok Satu sendok gitu Nah seperti ini kalian Kalian oles-oles aja pokoknya ya Rek ya Sampai rapi Rek ya Karena aku udah total-total Tiga sampai empat kali bikin milk wrap kayak gini Jadi aku udah lumayan hafal dan lumayan santai Rek Tuh Bagus banget Rek Ini Rek warnanya Rek Coklat gelap sama pink gitu Jadinya kayak black pink gitu Karena dulu ada yang komen Rek di resep aku yang milup Black pink Crab cake Mas Harusnya adonannya hitam Creamnya pink gitu Jadi aku kan kepo ya Akhirnya aku buatin ini juga Ternyata bagus banget Beneran Rek Kalau kalian yang jualan crab cake Bisa Pakai Pakai Variasi resep ini Biar bagus gitu Banyak Rek ya Sekarang yang jualan gitu Yang di car free Dia setiap minggu gitu Rek Keren Semoga makin laris ya Amin Tinggal dipotong-potong Seperti biasa Jadi delapan ya Rek ya Motongnya ya Nah Bagus banget Boleh dihias atasnya Boleh polosan seperti ini Sesuai selera aja Lanjut ini kita masukkan wadah Kita masukkan Mika Siap untuk dijual Biasanya satu Satu Layernya 18 ribuan Rek ya Montep banget Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like Share Dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.